Intro Hai Kids Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh How are you today? I hope you are fine and healthy like us Your home room teacher grade 4 Masih ingat pembelajaran minggu lalu? Benar Kita sudah belajar tentang arti pecahan Dan pecahan dalam bentuk gambar Yang diarsir maupun tidak diarsir Nah pada pertemuan hari ini Kita akan belajar tentang arti pecahan semilai Dan pecahan semilai dalam bentuk gambar Kit Kemarin Pak Sam pergi ke tempat penjual martabak manis Kemudian Pak Sam membeli Sebuah martabak manis Dan membayarnya Dengan uang 10.000 rupiah Karena Memang Satu potong martabak manis Harganya 10.000 rupiah Kemudian Di sana Pak Sam juga bertemu dengan Pak Tovek Yang sama-sama Membeli martabak manis Pak Tovek Membayar martabak manis Dengan 2 lembar uang 5.000 rupiah Sebelum Pak Sam selesai mengambil pesanan martabak Ternyata Udesi Juga datang membeli martabak manis Tapi Udesi Membayarnya Dengan 5 lembar uang 2.000 rupiah Menurut pendapatan anak Apakah harga semua martabak itu sama ya Kira-kira Berapa harganya Yes You're right Semua harganya sama Yaitu 10.000 rupiah Seperti yang Pak Sam sebutkan di depan tadi Walaupun jumlah dan jenis lembarnya berbeda Uang yang dibayarkan oleh mereka bertiga Nilainya sama Yakni 10.000 rupiah Kit Uang 1 lembar 10.000 rupiah Itu seharga atau senilai dengan 2 lembar 5.000 rupiah Dan juga senilai dengan 5 lembar uang 2.000 rupiah Ketiga pembayaran tersebut mempunyai nilai yang sama Sehingga bisa ditulis Uang 1 lembar 10.000 rupiah Sama dengan 2 lembar 5.000 rupiah Sama dengan 5 lembar 2.000 rupiah Perhatikan contoh yang berikut ini ya Kemarin Bu Resi membeli sebatang coklat Ia membagi coklat itu Menjadi 6 bagian yang sama besar Dua bagian potongan coklat itu Diberikan Diberikan Kepada Pak Sam Jadi Pak Sam mendapat Dua bagian Dari 6 bagian yang Sama besar Maka Pecahan Yang diterima Oleh Pak Sam Yang berupa coklat tadi Adalah 2 per 6 Dua potongan Dari 6 bagian Yang dipotong oleh Bu Resi tadi Setelah itu Ternyata Bu Resi masih punya sebatang coklat Dia Membagi coklat itu Menjadi Tiga potong Sama besar Satu potong Bagiannya Diberikan kepada Bu Rahma Jadi yang satu potong ini Diberikan kepada Bu Rahma Berapa nilai pecahan Dari coklat Yang diterima oleh Bu Rahma Betul sekali Anak-anak Bu Rahma Mendapat Satu bagian Dari Keseluruhan Potongan Yang jumlahnya Tiga Maka Pecahannya Adalah Satu Per Tiga Satu potong Dari keseluruhan Tiga potong Yang dipotong oleh Bu Desi tadi Pertanyaannya Apakah bagian Yang diterima oleh Pak Sam Sama dengan potongan Yang diterima oleh Bu Rahma Betul Coba kalian lihat Anak-anak Bagian yang diterima oleh Pak Sam Dan bagian yang diterima oleh Bu Rahma Dari yang kita lihat tadi Dua per enam Yang diterima oleh Pak Sam Dengan Satu Per tiga Yang diterima oleh Bu Rahma Ketika kita Jadikan satu Potongannya Pak Sam Kalian bisa lihat Bahwa Potongannya Yang diterima oleh Pak Sam Sama persis Dengan yang diterima oleh Bu Rahma Kalian lihat ini Dua per enam Sepertiga Besarnya sama Ini tadi juga Dua per enam Dengan sepertiga Sama besar Dua per enam Dengan sepertiga Sama besar Ternyata Kita bisa simpulkan Bahwa bagian yang diterima oleh Pak Sam Dengan yang bagian yang diterima oleh Bu Rahma Itu sama besar Itu artinya Dua per enam Ya Sama dengan Sepertiga Atau Satu per tiga Pecahan seperti ini Kita namakan Pecahan Senilai Pecahan Pecahan yang nilainya sama Pecahan yang besarnya sama Meskipun angkanya berbeda Sekarang perhatikan Daerah arsiran berikut ini Ada bagian Yang diarsir di A Gambar yang B Dan bagian yang digambar di C Coba anak-anak tebak Yang bagian A Arsirannya ada berapa anak-anak? Satu ya Semuanya berapa? Empat Betul Berarti Pecahan A Pecahan yang diarsir Yang menggambarkan gambar A Berarti Berapa per berapa anak-anak? Betul sekali Satu per Empat Sekarang kita berpindah ke bagian tengah Yang gambar B Kalau kamu lihat Di gambar B itu Semua bagiannya ada berapa? Delapan ya Oke betul sekali Delapan Bagian yang diarsir ada berapa? Dua Iya Berarti Pecahan Dari gambar yang diarsir adalah Dua Per delapan Dua yang diarsir Dari semuanya ada delapan Kemudian kita lihat Yang paling kanan Di situ kamu lihat Ternyata Berbeda lagi Total Total bagiannya ada berapa anak-anak? Betul sekali Ada dua belas Yang diarsir berapa? Tiga ya Iya Berarti Kalau kita jadikan itu dalam bentuk pecahan Bagian yang diarsir adalah Tiga bagian yang diarsir Dari semuanya ada dua belas Ditulis sebagai Betul Tiga Per dua belas Saat kalian lihat Dan bandingkan Bagian Gambar A B Dan C Itu besarnya sama enggak? Sama ya? Kayak tadi yang kamu saya gambarkan di potongan coklat tadi ya Berarti Boleh enggak kita simulkan bahwa Ketiga pecahan itu Sama besar? Boleh ya Oke Berarti Tiga pecahan itu Mempunyai nilai yang sama Artinya Gambar A Seperempat Gambar B Dua per lapan Gambar C Tiga per dua belas Ketiga pecahan itu adalah pecahan yang senilai Bisa ditulis sebagai Seperempat Sama dengan Dua per lapan Sama dengan Tiga per dua belas Paham anak-anak? Perhatikan ya kids Pak Tovek akan menyampaikan Tentang Pecahan senilai Dalam garis bilangan Anak-anak dah mengenal Garis bilangan Betul Garis bilangan itu adalah Garis yang berisi Angka-angka Kalau di kelas Satu, dua, tiga Mungkin anak-anak kenal Apis nol Satu, dua Dan seterusnya Ya Mulai kelas empat Kita akan coba kenalkan Ternyata Di tengah-tengah Antara nol dan satu Ya Itu ada Bilangan Yang kita kenal Dengan pecahan tadi Sekarang kita mulai dari yang Gambar Garis bilangan yang A Garis bilangan A Ini Antara nol dan satu Kita bagi menjadi dua bagian yang sama Sebeni Dan ini Karena Satu Dibagi dua bagian yang sama Maka disebut sebagai Satu Per Dua Satu bagian ini Panjangnya ini Adalah Satu Bagian Dari dua bagian Keseluruhan Yang satu Tadi Saya ditulis Satu Per Dua Selanjutnya Kita masuk ke yang B Kalian lihat disini Antara nol dan satu Satu Bagian Kita bagi menjadi Tiga Bagian sama besar Yaitu yang ini Satu Dua Dua Tiga Setiap bagian ini Panjangnya Besarnya Adalah Satu Per Tiga Satu bagian Dari tiga bagian semua Terus yang disini berapa? Kepada yang nol Tambah sepertiga Berarti kan Berarti kan Satu Per Tiga Terus setelah Sepertiga Ditambah kesana Sepertiga lagi Berarti berapa Nama? Satu Per Tiga Ditambah Satu Per Tiga Lajaran Lajaran Satu Berarti Sama dengan Harganya Dengan Satu Kita lanjutkan Yang Garis bilangan Yang C Antara nol Dengan satu Dibagi menjadi Empat bagian yang sama Satu Dua Tiga Empat Kalau kita lihat Contoh di atas Berarti Satu bagian ini Pecahannya berapa Iya betul Satu Dari totalnya Bagian Ada berapa Empat Maka Segini Besarnya adalah Satu Per Iya Satu Per Empat Semakin Tekanan Bertambah Seperempat Lagi Bagi Satu Per Empat Tambah Satu Per Empat Berapa Dua Per Empat Pinter Dua Per Empat Tambah Satu Perempat Lagi Berapa Tiga Perempat Terus Tiga Perempat Ditambah Seperempat Lagi Segini Seperempat Berapa Empat Per Empat Empat Per Empat Milainya Sembilan Empat Dibagi Empat Berapa Satu Ya Jadi ini ada Seperempat Tambah Seperempat Lagi Dua Tambah Lagi Tiga Pempat Tambah Seperempat Lagi Empat Perempat alias 1 Yang terakhir Ini garis bilangan B Garis bilangan B Saya bagi menjadi 6 bagian yang Sangat besar 1, 2, 3, 4, 5, 6 Setiap bagian ini Berarti panjangnya berapa anak? Oh betul Berapa? 1 Per semuanya 6 Berarti segini 1 per 6 Atau 1 per 6 Tambah ke kanan Tambah 1 per 6 lagi Tambah 1 per 6 lagi Jadi tinggal menambahin 1 per 6 Tambah 1 per 6 2 per 6 2 per 6 Tambah 1 per 6 3 per 9 3 per 6 Tambah 1 per 6 4 per 6 4 per 6 Tambah 1 per 6 5 per 6 5 per 6 Tambah 1 per 6 Berapa? 6 per 6 Atau kita sebut sebagai 6 dibagi 6 Alias 1 Sekarang Dari 4 dari sebilangan ini Coba kita lihat Dari 0 sampai 1 ini Kita perhatikan Mana yang panjangnya Sama besar Atau Sama panjang Coba kita dari 0 Ke 1 per 2 Di garis bilangan Yang B Apakah ada Yang panjangnya segini Kayak setengah Tidak ada ya Tidak ada Coba kita lihat yang C Apakah ada Di garis bilangan C ini Yang panjangnya Sama panjang dengan 0 sampai Setengah Atau 1 per 2 Ada gak? Oh Ada Pintar Ini ya 2 per 4 Berarti Berarti setengah Sama panjang dengan 2 per 4 Maka dia dikatakan sebagai Semilai Kalau tadi di potongan Coklat Kamu kenal kan? Kalau tadi di gambar Ruasannya sama Kalau disini panjangnya yang sama Jadi ya Sekarang kita masuk ke D Adakah di garis bilangan D ini Yang panjangnya sama dengan setengah Dan 2 per 4 Ada? Ada ya Betul sekali Yaitu yang 3 per 6 It means Itu artinya Setengah Sama dengan 2 per 4 Sama dengan juga 3 per 6 Ya Nah itu yang setengah Ini yang pertama Kesimpulan pertama Coba sekarang kita lihat bagian yang Garis bilangan kedua Disitu ada angka 1 per 3 Di bagian garis bilangan Yang C Apakah ada yang panjangnya segini? Kita lihat Oh Tidak ada Coba kita lanjutkan ke bawah Yang panjang segini Ternyata ketemu Itu artinya 1 per 3 Ya 1 per 3 Itu panjangnya sama dengan 2 per 6 Maka 1 per 3 Semilai dengan 2 per 6 Ya Terus Kita lihat tadi Apakah ada yang sama ya Disini Coba anak-anak perhatikan Di gambar yang B Ya Itu artinya Ada 2 per 3 Disini ya Kita lihat ke bawah Apakah ada yang sama-sama Disini tidak ada Yang di garis bilangan C Di garis bilangan C Ada yang sama Oh iya Ketemu disini Panjangnya sama dengan 4 per 6 Bisa disimpulkan Di kesimpulan ketiga Bahwa 2 per 3 Itu senilai dengan 4 per 6 Kenapa? Karena panjangnya sama Yaitu segini Ya Jadi kita Berarti kan lihat baris bilangan Dan ingin menentukan pecahan itu senilai apa tidak It's very easy Itu sangat-sangat gampang Dengan cara apa? Dengan yang dilihat Dari atas Yang kira-kira sama dengan bawah yang mana bagiannya Kalau sama Tulis saja itu Sebagai pecahan yang senilai Kenapa bisa seperti itu? Karena memang Panjangnya sama Itu ya Kayak tadi yang kedua Satu per 3 Panjangnya segini Kalau kita punya penggalis Bisa disimpulkan Gali sih Saya segini Nah segini ya Kita di bawah Oh ini Ternyata 2 per 6 Berarti sepertiga Senilai dengan 2 per 6 Nah nanti Anak-anak di latihan Tinggal menulis seperti itu Akan kita sajikan gambar Anak-anak tinggal menentukan Nulis Oh Sepertiga Tulis Sama dengan 2 per 6 Dari gambar dilihat itu 2 per 3 Bawahnya 4 per 6 Tulis saja 2 per 3 Senilai dengan 4 per 6 Ditulis 2 per 3 Sama dengan 4 per 6 Faham anak-anak? Mengerti ya? Oke Kids Penjelasan dari Ustope tadi Sudah panjang Dan lebar Kalian sudah diajak Untuk melihat secara konkret Pecahan-pecahan senilai Melalui uang Melalui coklat Dan akhirnya Kalian diajak Pak Topik Untuk melihat Pecahan senilai Melalui sebuah Garis bilangan Nah Setelah mendengarkan penjelasan tadi Coba Bukalah File Yang aku memberikan kepada kalian Lalu silahkan di print ya Soalnya Kemudian Kerjakan langsung Di kertas soal tersebut Lalu Setelah selesai Kalian foto Hasil pekerjaan kalian Kirim ke kelas 7 To do mark 1.3 ya Oke Do you understand? Baik Tetap semangat ya Nanti Apabila Kalian ada yang kurang jelas Silahkan hubungi Homeroom teacher Kalian Masing-masing Have a nice learning kids Semangat ya Usyakin Kalian Pasti bisa Ingat Matematika itu Menyenangkan Wassalamualaikum Wassalamualaikum Wassalamualaikum